Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman onlineku semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda Astrid, salam kenal Selamat datang di channel vlog bunda Astrid ya, salam kenal untuk teman-teman semua Perkenalkan saya vlog bunda Astrid, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putri Dan saya berasal dari kota Pandeglang, Provinsi Banten ya teman-teman Salam kenal untuk semuanya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda Astrid sampai saat ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak, saya tidak dapat membalas sesuatu apapun Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini ya, amin Baiklah teman-teman ya, di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika pagi hari ya teman-teman ya Jadi video pertama ini saya ambil mencuci pakaian ya teman-teman ya Jadi kegiatan diawali dengan mencuci pakaian gitu ya teman-teman Karena mencuci pakaian dengan mesin cuci itu kan enak ya teman-teman ya Bisa ditinggal-tinggal untuk bersih-bersih yang lain Dan hari ini cuciannya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman Cuman pas suami saya tadi pagi itu sebelum berangkat bekerja itu bilang katanya Tolong cucikan pakaian seragamnya gitu ya Karena besok mau dipakai Jadi saya langsung mencuci pakaian ini ya Langsung seragamnya itu saya cuci ya teman-teman ya Nah itu baju yang menggantung itu pakaian bersih ya teman-teman ya Belum saya angkatin gitu ya Belum saya angkatin untuk disimpan di bak setrikaan gitu Nah itu di bawah itu banyak sekali deterjen ya teman-teman ya Karena tempatnya itu yang di atas itu kecil ya teman-teman ya Karena saya tempel di dinding gitu Kayak apa namanya ya Untuk menyimpan arak-rakan gitu ya Untuk menyimpan deterjen tidak cukup gitu menaruh deterjen Dan sisanya ini saya taruh di lantai gitu ya teman-teman ya Sambil mencuci pakaian Sambil mengerapikan ini jemuran yang sudah kering gitu ya Yang sudah kering lalu disimpan di bak untuk disetrika selanjutnya gitu Nah sudah penuh sekali ya teman-teman Padahal kemarin saya baru selesai menyetrika pakaian gitu ya teman-teman ya Dan sekarang baknya sudah penuh lagi Jadi sudah beranak lagi nih baknya Harus disetrika lagi ya teman-teman ya Kalau setrikaan cucian itu setiap hari selalu ada ya teman-teman ya Jadi harus setiap hari lah mencuci ibaratnya ya teman-teman ya Biar tidak terlalu banyak Dan menyetrika juga seharusnya setiap hari Jadi tidak ada yang menumpuk Tidak dibiarkan berkembang biak lebih banyak lagi gitu ya Jadi sambil mencuci pakaian kita lanjut merapihkan ini ya Ruang tamu ya teman-teman ya Di teras Nah ini dikeprik-keprik aja ya setiap hari ya teman-teman Karena kan banyak debu ya Karena kan itu langsung ke jalan gitu Jalan komplek gitu ya teman-teman ya Kan banyak kendaraan lalu-lalang gitu Makanya ini ada selalu ada debu Kalau di depan sih wajar ya Debu mungkin debu-debu dari depan gitu kan Kalau di dapur itu selalu banyak debu ya teman-teman ya Padahal jauh dari depan gitu Belakang juga kan tembok Rumah orang gitu ya teman-teman Tapi debunya selalu banyak gitu Padahal setiap hari dirapihkan dibersihkan gitu ya teman-teman ya Tapi selalu ada gitu Ya kalau selalu bersih ma Itu nanti saya tidak ada kerjaan ya teman-teman ya Biarkan saja debu ada tiap hari Biar saya bersih-bersih setiap hari gitu ya teman-teman Gimana nih teman-teman nih di hari ketiga puasa ya teman-teman ya Lancar dong puasanya ya Semoga lancar selalu ya teman-teman ya Jaga kesehatan gitu Bagaimana nih aktivitasnya di bulan puasa Semoga tetap lancar ya Dalam mencari rejakinya Semoga berkah Rejakinya Dimudahkan segala usahanya ya teman-teman semua ya Amin Saya juga masih tetap semangat ya Untuk bersih-bersih rumah Meskipun bulan puasa gitu kan Kalau di pagi hari itu tetap segar gitu ya Kerasanya tetap segar Tapi kalau udah duhur ke sana Sudah kerasa lemes gitu ya Haus gitu Kalau lapar sih enggak ya sebenarnya Cuman haus gitu ya teman-teman ya Ngeliat air di bak mandi aja itu kayak segar gitu ya Kalau bulan puasa tuh Astagfirullahaladzim Ya cobaan ya teman-teman ya Tapi kalau saya itu ya teman-teman Kan sahur itu setengah 4 ya teman-teman ya Jadi itu menghangatkan masakan gitu ya Setengah 4 Dan jam 4 nya mungkin makan gitu Tapi saya enggak makan ya teman-teman ya Kalau sahur itu cukup minum saja gitu Jadi pas makan-makan itu Cuman buka puasa gitu Alhamdulillah anak saya yang kecil juga Masih berpuasa ya Berpuasa full ya teman-teman ya Dan belum batal gitu ya Alhamdulillah Mungkin sekarang sudah besar ya teman-teman Sudah kelas 4 SD kan Jadi sudah mengerti Harus puasa setiap hari gitu ya Satu bulan penuh di bulan Ramadan Seperti itu Nah dilanjut ya Sehabis merapihkan teras Selanjut ke kamar depan nih teman-teman Nah seperti biasa Ini saya yang merapihkan Karena saya itu Berpesan ke anak saya juga ya Enggak apa-apa Enggak dirapihkan Biar ibu saja yang merapihkan gitu Biar sekalian ada bahan untuk Bikin videonya gitu ya teman-teman ya Makanya kenapa setiap hari Teman-teman melihat saya yang selalu merapihkan Karena seperti itu ya teman-teman ya Bukan karena anak saya tidak mau merapihkan gitu Tapi karena saya juga yang melarangnya gitu ya Biar sekalian sayangnya bersih-bersih rumah gitu teman-teman Terlebih lagi kan Memangnya juga Kalau sekolah itu kan berangkatnya pagi banget ya teman-teman ya Kalau anak saya itu Katanya masuknya jam 7 teman-teman Jadi dari rumah itu jam 6 ya sudah berangkat Karena kan kalau naik angkot itu Tidak tentu gitu ya teman-teman Karena angkot itu kan suka ngetem Dimana di lampu merah gitu kan Dimana dimana Perempatan pokoknya Suka tidak bisa diprediksi gitu ya Sampainya gitu Berapa menit-berapa menitnya gitu Tidak saya antar ya Kalau berangkatnya itu Sekolah anak saya yang besar itu Tidak saya antar Cuman kadang-kadang aja gitu ya Kalau memang sudah kesiangan Misalkan Minta diantar ya baru saya antar gitu Tapi kalau hari biasa sih tidak ya Kebanyakan tidak diantar Paling dijemput saja Pas pulangnya gitu Paling anak saya aja yang besar Yang kecil ya Yang saya antar sekolah gitu Pulangnya gak saya jemput Karena dia pengen naik angkot katanya Cuman ke atasnya kan suka jalan ya Kasian juga kadang suka capek Tapi dianya sendiri yang mau gitu kan Nah dilanjutnya setelah merapihkan kamar depan Lanjut ke dapur ya teman-teman Merapihkan dulu ini cucian piring ya teman-teman ya Cucian piring yang selesai dicuci gitu Kita taruh ke rak piringnya gitu ya Biar diisi lagi dengan cucian yang baru itu Lihat ya teman-teman Cucian piring saya sudah banyak gitu Tinggal menunggu dikerjakan gitu ya teman-teman Makanya ini bakpan hirisnya harus di Kosongkan dulu gitu Kalau tidak maka semakin numpuk Dan tidak kebagian tempat gitu ya teman-teman Kalau bulan puasa itu ya Cucian piring Pas masak banyak banget ya teman-teman ya Banyak gitu Jadi setelah dicuci kan kita memasak nih Ada lagi cucian piring gitu Itu harus segera dikerjakan Kalau tidak bisa-bisa sampai besok ya Menumpuk ya teman-teman Rasanya itu ya Walaupun rumah berantakan gitu ya Kalau piring wastapel bersih Perasaan aman gitu ya Pandangan mata itu tenang gitu Tapi kalau udah rumah berantakan Cucian piring menumpuk Wow gitu kan Perasaan itu gimana gitu Gak nyaman banget gitu kan Nah seenggaknya cucian piring itu harus bersih gitu ya Segini mah gak banyak banget ya teman-teman Karena kan wastapelnya aja kecil gitu Makanya segini mah sedang-sedang saja gitu Menyesuaikan karena tempatnya kecil gitu ya teman-teman Nah ini saya merapikan gelas dulu ya teman-teman ya Bekas kemarin gitu ya Buka puasa Bekas sahur Ini baru saya rapihkan gitu Gimana nih teman-teman nih Sudah hari ketiga nih Muluan puasa Gimana nih Sudah ada yang bikin kue kah? Bikin nastar gitu ya Kalau saya dulu juga pernah bikin ya teman-teman ya Bikin kue nastar dulu itu Memang enak ya teman-teman Tapi capeknya gitu ya Lumayan pegel punggung gitu Tapi memang sih Kepuasan sendiri ya Kalau bikin kue sendiri itu Jadi gimana ya Berkarya sendiri itu luar biasa lah gitu ya Mungkin teman-teman disini juga sudah pernah ya Membuat kue nastar itu bagaimana rasanya ya Pinggang mau copot ya teman-teman ya Kalau tidak terbiasa gitu Mesti sabar sekali ya Apalagi saat mengopennya Wow gitu kan Kalau yang sabarnya setipis tisu gitu ya Seperti saya itu Kapok gitu ya teman-teman ya Mending beli aja lah gitu Daripada bikin Pegel pinggang gitu ya teman-teman ya Karena nastar itu membutuhkan waktu dan ketelatenan Makanya nastar itu kecil juga mahal ya teman-teman ya Kalau yang memang enak gitu Mahal gitu harganya Harganya karena ya membuatnya juga susah Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya teman-teman Apalagi saya emang kalau bikin kue itu ya Yang urusannya dengan open mengopen itu paling males banget teman-teman Karena suka tidak tahu gitu ya Waktu Waktu Ininya waktunya gitu Memanggang Memanggangnya gitu lah Mengopennya Jadi saya punya juga open kompor gitu ya teman-teman ya Karena saking pengennya gitu Memanggang kue bolu gitu Kayak orang-orang gitu Siapa tahu saya bisa bikin Usaha kue ulang tahun Tadinya tuh seperti itu teman-teman Sebenarnya saya itu Mau merambah ke kue ulang tahun Tadinya Cuman keburu ngedrop ya semangatnya gitu Jadi keburu malas gitu Akhirnya opennya saya simpan saja di atas rak piring ya teman-teman Dikardusin lagi gitu ya Menunggu semangatnya kuat lagi Seperti itu teman-teman Sebenarnya usaha donat saya juga kemarin itu sebenarnya laku ya teman-teman ya Gitu Masih banyak yang nyari Cuman sayangnya aja belum mau Belum mau buka lagi gitu Baiklah teman-teman ya Sudah dipungjung video Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih menonton di detik ini Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya akhir ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya